Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Robino Diansa dari kelas teknik elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Value Mode and Effect Analysis atau disingkat menjadi FMEA Langsung titik kita ke pembahasannya Untuk definisi dari Value Mode and Effect Analysis atau FMEA adalah sebuah tool yang digunakan untuk memeriksa kegagalan produk atau proses yang potensial mengevaluasi prioritas resiko dan membantu menentukan tindakan yang sesuai untuk menghindari masalah yang telah teridentifikasi FMEA dalam konteks Sigma adalah sebagai suatu pendekatan untuk yang pertama identifikasi mengapa sistem desain dan proses dapat gagal dalam memenuhi permintaan yang kedua estimasi resiko penyebab yang mengakibatkan terjadinya kegagalan yang ketiga evaluasi rencana kontrol untuk mencegah terjadinya kegagalan dan yang terakhir berodok ditaskan tindakan yang harus diambil untuk memperbaikinya tujuan dari FMEA yang pertama untuk meningkatkan kualitas kehandalan dan keamanan produk atau aset yang kedua membantu meningkatkan kepuasan customer dalam kurung internal dan eksternal yang ketiga mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk yang keempat mendokumentasi dan melacak tindakan yang diambil untuk mengurangi resiko kemudian untuk tipe FMEA yang pertama sistem FMEA digunakan untuk menganalisa sistem dan subsistem pada tahap konsep dan desain awal fokus pada potensial failure mode yang berhubungan dengan fungsi sistem dan subsistem yang kedua desain FMEA digunakan untuk menganalisa produk sebelum diproduksi suatu FMEA untuk desain fokus pada potensial failure mode yang disebabkan oleh kekurangan atau defisiensis dalam desain yang ketiga proses FMEA digunakan untuk menganalisa proses produksi perakitan dan kegiatan transaksi suatu FMEA untuk proses fokus pada potensial failure mode yang disebabkan oleh proses defisiensis terminologi terminologi FMEA contoh pada desain pintu mobil itu failure mode atau mendeskripsikan fisik pada kegagalan contohnya suara pising pada bagian pertemuan mobil antara lain daun pintu dan atap mobil yang kedua itu kaos atau penyebab dari kegagalan penyebabnya disini adalah contohnya yaitu karet sil yang tidak memadai sehingga menyebabkan suara kemudian efek atau dampak dampak ini dari kegagalan ini pada seseorang mesin atau metode material atau lingkungan untuk dampak pada penumpang yaitu ketidaknyamanan kemudian dalam FMWA terdapat beberapa hal yang berpengaruh antara lain yang pertama yaitu rating keparahan atau severity yang kedua yaitu rating kejadian atau occurrence yang ketiga yaitu rating detection atau detection untuk rating keparahan atau severity rating keparahan atau severity adalah rating yang berhubungan dengan tingkat keparahan efek yang ditumbuhkan oleh mode kekegalan efek di rating pada skala 1-10 dengan 10 sebagai tingkat yang paling parah nah di sini ada tapir seperti rating di sini ada rating di 1-10 dari efek efek semakin tinggi rating maka efeknya akan semakin parah kemudian untuk kriteriannya bisa dibaca sendiri di sini menggunakan usi inggris intinya semakin tinggi maka efek efeknya semakin berbahaya kemudian di sini ada rating kejadian atau occurrence rating kejadian adalah rating yang berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif yang muncul akibat suatu penyebab tertentu pada elemen dengan jumlah yang ditentukan yang diproduksi pada metode pengendalian yang digunakan saat ini kemudian untuk tabel occurrence rating di sini ada ratingnya 1-10 di mana untuk occurrence untuk rating semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula kemudian untuk kriteria semakin tinggi rating maka kegagalan semakin tinggi pula kemudian untuk CNF atau per seribu di sini semakin tinggi maka semakin besar pula jumlah CNF per seribu kemudian untuk rating deteksi atau detection pada rating deteksi tergantung pada metode pengendalian yang digunakan saat ini rating deteksi adalah ukuran kemampuan metode pengendalian untuk mendeteksi penyebab atau mekanisme kegagalan atau kemampuan metode pengendalian untuk mendeteksi mode kegagalan untuk dapat detection rating Anda di sini bisa dilihat sendiri di sini sama rating 1-10 dengan ketentuan kriteria tertentu kemudian untuk detection sama cuma station semakin tinggi maka akan semakin sedikit kemudian untuk analis FMA di sini ada tabel FMA untuk tabel-tabelnya di sini saya akan menjelaskan untuk yang dari kiri dari karakteristik produk yang diharapkan di sini produk yang diharapkan yaitu produk yang bebas dari cacat silver dan short short pada proses injection untuk mode of filer yang pertama yaitu pendinginan pada mold kurang sempurna penyembuhan dari kegagalan tidak adanya perawatan mold secara rutin di sini efek dari kegagalan yaitu mold menjadi panas frekuensi occurrence di sini 6 untuk severity 7 untuk detection di sini 7 jadi untuk resiko of priority atau perkalian antara semua dari occurrence severity and detection yaitu 294 dengan ranking 1 kemudian yang kedua yang kedua pendingin pada mesin kurang sempurna disebabkan karena kegagalan kapasitas sealer dan jumlah mesin tidak berbanding kemudian efek pada kegagalan ini air yang masuk ke mode menjadi panas kemudian untuk frequency of occurrence di sini 6 untuk severity ada 7 untuk dotation ada 5 dengan reach of clarity yaitu 210 dengan rank 5 kemudian yang ketiga di sini ada operator kurang pelatihan dari mode of pilot kemudian disebabkan dari kegagalan ini karena tidak ada pelatihan yang berstruktur kemudian efek dari kegagalan operator tidak dapat setting mesin dengan baik untuk frequency dari occurrence di sini ada 3 untuk severity 4 untuk detection di sini ada 3 jadi untuk fisiko of clarity 3 x 4 x 3 maka fisikonya 36 kemudian untuk setting mode failure dari setting tidak baik membuat produk menjadi cacat cost of failure tidak ada prosedur operasi untuk setting mesin kemudian mengakibatkan atau efek dari failure ini setting mesin tidak maksimal kemudian untuk frequency of occurrence di sini 8 untuk security 9 untuk detection 4 maka untuk risk of priority maka hasilnya 288 kemudian untuk komposisi material tidak sesuai di sini dari mode failure kemudian cost atau sebab dari kegagalan di sini terlalu banyak material recycle kemudian efek dari kegagalan atau failure aliran material tidak sempurlah di sini untuk poin dari okuransi ada 6 degree of severity ada 6 untuk chance of detection sin ada 7 maka untuk ratio of priority 252 kemudian mode of value dari kapasitas produksi tidak sesuai dengan jumlah mesin maka menyebabkan cost of value tenase mesin tidak sesuai maka efek dari kegagalan ini yaitu clamping torse volt clamping force kurang kemudian untuk frequency of current ada dua degree of severity ada empat untuk chance of detection ada tiga maka untuk risk of priority 24 semakin tinggi atau semakin besar nilai risk of priority maka rank nya semakin kecil disini untuk ranking satu yaitu dari dengan dari pendingin pada mode kurang sempurna dengan nilai risk of priority 194 kemudian yang kedua yaitu dengan nilai 288 yang ketiga 252 yang keempat 216 yang kelima yaitu 210 dan yang keenam 36 dan yang ketujuh 24 terima kasih oke sekian video penjelasan mengenai FMEA apabila ada kesalahan dalam dutur kata saya mau maaf sebetulnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati